Hai hai Sobat Mince, masih ada gak nih diantara Sobat Mimin Cetar yang harus naik ke perbukitan, ke genteng rumah, atau ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman hanya untuk mendapatkan jaringan internet? Kalau masih ada, jangan skip video kali ini ya, agar Sobat bisa merasakan pemerataan jaringan internet hingga ke pelosok negeri. Nah, ngomong-ngomong soal jaringan internet, kalian sudah gak begitu asing bukan dengan layanan internet inovatif yang dikembangkan oleh Elon Musk bertajuk Starlink? Sejak diluncurkan 5 bulanan lalu, Starlink ternyata sudah mulai menyebar hampir ke seluruh Indonesia lho. Mungkin Sobat Mince berpikir bahwa internet dari satelit hanya untuk keperluan ilmiah atau di luar angkasa saja, tetapi Starlink menawarkan banyak keunggulan yang layak diperhatikan. Simak video ini sampai habis ya, hanya diudah tahu belum mengapa Starlink worth to buy? Sobat Mince bisa mendapatkan keunggulan utama dari Starlink yang membuatnya sangat menarik untuk dimiliki. Yang pertama adalah jangkauan stabil hingga ke pelosok desa. Salah satu keuntungan terbesar Starlink adalah kemampuannya untuk menyediakan koneksi internet yang cepat di berbagai lokasi. Berbeda dengan layanan internet tradisional yang mungkin terbatas pada area tertentu, Starlink menggunakan satelit yang mengorbit ke bumi untuk mentransmisikan sinyal ke antena di tanah. Hal ini sangat berguna untuk Sobat Mince yang berada di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan internet konvensional. Misalnya jika Sobat Mince tinggal di sebuah pulau kecil, desa yang jauh, atau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan kabel, Starlink memungkinkan Sobat Mince tetap terhubung. For your information, Mince pernah melakukan percobaan dengan mengoneksikan Starlink di pedesaan dataran tinggi. Meski dengan lokasi yang agak diplosok, jaringan yang diberikan masih cukup baik untuk mengakses berbagai aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, hingga Youtube. Keuntungan kedua adalah tanpa kabel yang membelit. Salah satu masalah umum dengan internet kabel adalah kabel yang seringkali membelit dan mengganggu. Starlink menyederhanakan proses ini dengan menggunakan antena satelit yang dapat dipasang dengan mudah tanpa perlu ribet dan juga kabel. Dengan sistem ini, Sobat Mince dapat menghindari kerumitan dan masalah yang biasanya timbul akibat gengguan cuaca pada koneksi kabel tradisional. Kemudahan dalam proses instalasi Starlink juga menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan. Bahkan, tanpa tools tambahan, Starlink dapat dipasang dengan sangat cepat. Hal ini memudahkan bagi Sobat yang tinggal diplosok tapi tidak memiliki teknisi terdekat, karena Sobat dapat menginstalasi Starlink atau memasangnya sendiri. Yang ketiga, Starlink tahan terhadap perubahan cuaca. Salah satu tentangan dari layanan internet tradisional adalah menjaga kestabilan koneksi, terutama saat cuaca buruk. Dengan Starlink, kestabilan koneksi lebih terjaga karena sinyal dikirim dari satelit yang berada di luar atmosfer bumi. Hal ini mengurangi resiko gengguan akibat cuaca ekstrim, sehingga Sobat Mince dapat terus menikmati akses internet yang sat-set, meskipun cuaca gampang berubah seperti mutuanita. Terakhir, Starlink tidak hanya menawarkan manfaat saat ini, tetapi juga menjanjikan potensi inovasi yang lebih besar di masa depan. Dengan rencana untuk meluncurkan lebih banyak satelit dan terus mengembangkan teknologi, Starlink berpotensi untuk mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja. Koneksi internet dengan latensi yang rendah dan kecepatan tinggi akan membuat komunikasi jarak jauh menjadi lebih lancar dan efisien. Nah, itulah dia keunggulan dari Starlink yang patut diperhatikan. Dengan kecepatan internet yang tinggi, kemudahan pemasangan, akses ke daerah terpencil, kestabilan koneksi, dan potensi inovasi masa depan, Starlink menawarkan solusi internet yang menarik dan berpotensi mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Mungkin saja Sobat Minca akan menjadi salah satu dari banyak pengguna yang merasakan manfaat dari teknologi canggih ini di masa depan. Sekian informasi dari Minca. Sebelum Minca pamit, mau ingetin kamu nih Sobat. Untuk yang sedang mencari Starlink atau produk IT berkualitas lainnya, kamu bisa mendapatkan di Ayo Store melalui online ataupun offline store terdekat. See you on the next video. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!